Intro Selanjutnya guna meningkatkan kapasitas kepemudaan DPD KNPI Kalsel menggelar bimbingan teknis. BIMTEK kepemudaan selama 3 hari tersebut sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan indeks pembangunan pemuda di Kalsel yang dinilai masih cukup rendah. Sebanyak 50 orang, yakni seluruhnya adalah pengurus DPD KNPI Kalimantan Selatan. Puluhan pengurus DPD KNPI Kalsel menjalani bimbingan teknis atau BIMTEK kepemudaan di salah satu hotel di Banjarmasin. BIMTEK selama 3 hari tersebut dibuka langsung Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel, Hermansa. Menurut Hermansa, Indeks Kepemudaan Kalsel berada di posisi 5 besar terbawah di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi anjloknya Indeks Kepemudaan di Kalsel, diantaranya tingkat pendidikan, pernikahan dini, dan isu-isu gender. Untuk itu, Dinas Kepemudaan sangat mendukung dengan kegiatan ini agar dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka meningkatkan kapasitas kepemudaan di Kalsel. Di antaranya menyiapkan program prioritas di tahun 2021, seperti inkubator bisnis untuk wira usaha muda. Tidak hanya itu, berbagai program lainnya juga akan disiapkan dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Ini kita membuka kegiatan pembimbingan teknis penguatan kapasitas pengurus DPD KMP Provinsi Kalimantan Selatan. Kenapa? Ini luar biasa ya kegiatan ini. Tadi sudah ada apa? Bahwa mereka akan meningkatkan kapasitas itu, sehingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan sangat berkepentingan dengan kegiatan ini untuk bersinergi dan berkolaborasi bagaimana meningkatkan kapasitas kepemudaan di Provinsi Kalimantan Selatan. Ada berbagai program kegiatan yang tahun 2021 nanti menjadi program prioritas Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Yang pertama adalah bagaimana kita menyiapkan inkubator bisnis untuk wira usaha pemuda. Dan ini tentu peran kawan-kawan KNPI, sangat kami harapkan. Agar nanti wira usaha-wira usaha muda di Provinsi Kalimantan Selatan bisa terus kita ayomi, kita siapkan mereka untuk menjadi wira usaha yang mumpuni dan tentu didukung atau disupport juga oleh kawan-kawan KNPI. Itu yang pertama. Sementara itu Ketua KNPI, Kaisal Pajlur Rahman, sangat mengapresialsi dukungan yang diberikan Dinas Kepemudaan di berbagai kegiatan kepemudaan di Kalsel. Pihaknya juga akan meningkatkan kembali sinergitas bersama dengan pemerintah daerah. Pasalnya target indeks pembangunan pemuda masih belum tercapai dan harus ada kerja konkret berupa pokca. Karena pokca akan terlibat secara teknis untuk meningkatkan indikator yang membuat indeks pembangunan Kalsel turun. Pajlur juga merespon positif program Pemprov terkait wacana peningkatan wira usaha muda di Kalsel, apalagi hari ini diantam pandemi COVID, sehingga para pemuda harus diberikan arahan, fasilitas, dan sebagainya agar tidak kehilangan arah. Di tahun depan, karena ini sudah akhir tahun, kita mencoba meningkatkan kembali sinergitas. Kenapa target kita untuk peningkatan indeks pembangunan pemuda kan belum tercapai nih. Terus terang itu belum tercapai dan harus ada kerja-kerja konkret sebagaimana disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Itu berdasarkan hasil rapat kami sebelumnya, harus ada pokca. Dan pokca ini yang akan terlibat secara teknis untuk peningkatan indikator-indikator yang membuat indeks pemuda di Kalimantan Selatan itu turun. Nah, jadi kerjanya memang terarah, sangat spesialis, dan bisa meningkatkan indeks ini sesuai dengan indikator yang kita dianggap kemah sampai hari ini. Tadi ada disinggung wira usaha usaha itu? Ya, itu salah satunya. Wira usaha kepemudaan, walaupun wira usaha secara luas, adalah salah satu syarat untuk menjadi sebuah negara ataupun sebuah daerah yang maju. Oleh karena itu, perlunya kita membekali para pemuda kita untuk bisa berwira usaha. Mengapa? Karena hari ini kan kita dihantam pandemi COVID. Sebelum pandemi COVID pun, UMKM itu belum maju, ditambah pandemi makin terpuruk. Nah, kalau para pemuda ini putus asa, tidak diberikan arahan, tidak diberikan fasilitas, tidak diberikan berbagai macam stimulus oleh pemerintah, maka mereka akan kehilangan arah. Oleh karena itu, sudah tepat kalau pemerintah banyak membuat kegiatan kewirausahaan, baik itu kewirausahaan baru maupun kewirausahaan yang naik kelas. Mohail Banjar TV